Halo sahabat-sahabat pioner sekalian Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan ya Khususnya pioner sejati Di pagi yang cerah ini Mana kabar? Berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik Seperti pada judul teman-teman lihat Mr. Trump Ya Diposting oleh Sebuah channel Atau ini Media Sepertinya ini media dari luar Media luar negeri Donald Trump Future investor in Pai Network Kita langsung ke Terjemahannya saja Donald Trump investor Masa depan di Pai Network Kampanye pemilihan Presiden A Setelah mendapatkan momentumnya Dan Donald Trump kembali ikut bersaing Dikenal karena dukungannya yang kuat terhadap Cryptocurrency Trump secara pribadi memiliki Bitcoin dan mata uang digital lainnya Wow Dia bahkan sukses meluncurkan koleksi NFT miliknya yang terjual dengan cepat Keren ya Mengingat antusiasme Trump terhadap kripto Orang mungkin bertanya-tanya apakah dia akan berinvestasi di Pai Network Pai Network sebuah proyek yang berasal dari Amerika dan dikembangkan oleh para ahli universitas Stanford Adalah salah satu komunitas kripto terbesar Tampaknya tidak mungkin Pendukung kripto seperti Trump akan mengabaikan proyek yang menjanjikan seperti itu Dalam landscape mata uang kripto yang terus berkembang Keterlibatan Trump dalam Pai Network Dapat membawa perubahan besar Akan gak dia menyadari potensinya dan menjadi investor utama Hanya waktu yang akan menjawabnya tetapi proses Tapi prospeknya Tentu saja memicu rasa ingin tahu dan kegembraan diantara Para pioner dan komunitas kripto yang lebih luas Nah jadi Nah ini dia ya Rekan-rekan pioner Opah Trump Sudah berambut putih juga Ya Udah lanjut Tetapi tetap semangat Dia memilih langkah strategis menurut saya ya teman-teman ya Dan Kalau memang benar Dia bertarung lagi Kemudian mendukung dan men-support kripto Maka Prediksi saya 85% Ya Nah ingat ini teman-teman Karena dia dominan Kemudian dia Berbeda dari yang lain Ya karena Dunia ini akan mengarah ke semua Namanya mata uang Digital Ya Kripto karensi Entah apakah peniatornya akan menjadi mata uang digitalnya Kita enggak tahu Tetapi dengan adanya Situasi Pai network itu sudah menjadi mata uang digital Untuk komunitasnya Dan bukan cuma lima negara Ratusan negara Minta maaf teman-teman ya Terlalu dingin di Semalam AC-nya Jadi Biasa ada masalah Ditenggorokan Dimulai dari Bulan 12 kemarin Ya Pai network bisa membuktikan Dirinya Bahwa Dia bisa Dimanfaatkan oleh berbagai negara Ratusan 150 negara Dikonfirmasi oleh Core Team Ya Entah itu presentasinya berapa Persen Tetapi Ada 150 negara Ya Jadi ini bukan sesuatu yang main-main Ini berita yang luar biasa Dan kalau memang Keterlibatan OPAH ini Wah Saya bilang ini Ingat saja Kalimat-kalimat saya 85% Karena dia akan dikenal Cara pemikirannya Kemudian Dunia ini akan dibakai Satu Sistem Itu lama tahun digital Saya gak menyimpulkan sekali lagi Bahwa Apa Pai coin Bukan Saya gak menyimpulkan Bukan Saya gak menyimpulkan Tetapi Kalau kita lihat sekarang ya Ciri-cirinya Kondisinya itu Ada Ya Ciri-cirinya ada Entah apalagi yang akan muncul setelah itu Kemudian Ya Ini semakin Yang membuat saya Beberapa hari ini Teman-teman Yang membuat saya Benar-benar terkagum-kabut-gum Dan Berkata Wow Ya Kosasi 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 itu apakah itu secara Apakah kebetulan Atau gimana ya Apakah ini yang dibuat oleh mereka sendiri Kortim Saya banyak Sependapat dengan orang di luar sana Beranggapan Beranggapan bahwa Kosasi itu hanya Seseorang yang Mungkin bisa menemukan itu Tetapi ternyata langsung Masuk dalam Keterlibatan jaringan Pai Karena kita bisa mengakses dari Pai coinnya Itu yang saya lihat Dari beberapa video saya Belum langsung Membukanya Dari aplikasi saya Ya Dan Bisa diakses dari Branda aplikasi Dari Fireside Dari Fireside Atau Minipi Aplikasi kita Jadi kita bisa login Di sana Ya Apakah ini hanya sebuah rekayasa Atau bagaimana Kita gak tahu Intinya Waktu yang akan membuktikan Kosasi itu adalah Nikolas Kosasi adalah Satoshi Ya Jadi Tiga nama Ya Ini Misteri Memang benar-benar Ya Tapi kalau kita lihat Kembali kepada Pernyataan Korting Beberapa hari yang lalu Dua hari yang lalu Karena salah Itu Tidak main-main Ya Tidak main-main Tidak main-main Kekekalan Kekekalan Aplikasi Ya kan Itu pernyataan yang Mengagumkan bagi saya Ya Saya belum sempat melihat kolom komentar Mungkin di video berikutnya Tapi saya berharap Lewat video ini membuat Kita semakin Bersemangat Khususnya Pioner Sejati Yang saya jumpai Ini adalah Pioner Sejati Bukan Pioner 95% Ya Bukan Pioner Kaleng-kaleng Tetapi Pioner Sejati Ya Aspetakuler Dan luar biasa Teman-teman Kode-kode Yang bermunculan Di Berbagai Platform Kemudian Berbagai Akun Ya juga ID Bcoin Name Bcoin Symbol Pie Market Cap 314 Nah Itu Ya Ini keren ini Saya akan jadikan juga Thumbnail Ya teman-teman Ini Keren Keren Oke ya Tetap Semangat Sukses Bagi rekan-rekan Rekan-rekan Pioner Semuanya Sampai ketemu Lagi Di video Berikutnya Tetap Semangat Salam